Intro Salam sejidra Malaysia Madani Bertemu kembali dalam channel berita Malaysia Kini ini Kali ini anda berpeluang mendengar ataupun melihat satu berita terkini yang saya akan kongsikan kepada anda semua satu kenyataan daripada pengurusi barisan nasional Zahid Hamidi Beliau mengatakan bahwa barisan nasional guna lembang sendiri pada PRN gelap Barisan nasional BN kekal menggunakan lembang sendiri dalam 6 pilihan raya negeri PRN walaupun bekerjasama dengan parti dalam kerajaan perpaduan kata Ahmad Zahid Hamidi Pengurusi barisan nasional itu berkata soal pembahagian kerusi juga mulai dibincangkan dengan parti dalam kerajaan perpaduan tetapi belum muktaman Katanya lagi pembahagian kerusi itu akan dibincangkan menurut si mesorat asek terhadap parti dalam kerajaan perpaduan Kita akan jalani kerjasama antara parti-parti politik yang ada dalam kerajaan perpaduan ini Namun calon-calon barisan nasional akan kekal guna lambang barisan nasional dalam PRN di 6 negeri ini Katanya selepas lewatan kerja ke jabatan kemajuan orang asli Jakwa 6 negeri yang perlu mengadakan PRN tahun ini adalah negeri 9 Kedah Kelantan, Terangganu walaupun Apulopinang dan Selanggor Semalam 6 negeri sepakat mempertimbangkan pembubaran dun pada hujung Jun ini bagi memberi laluan kepada PRN Perkara itu dicapai selepas perbincangan antara 6 Ketua Menteri dan Menteri Besar yaitu Aminuddin Harun Negeri 9 Chow Konyo Pulopinang Ahmad Yaakob Kelantan Aminuddin Syaris Langgor Sanusi Madnor Kedah dan juga Ahmad Sanusuri Mokhtar Terangganu Tuan-tuan dan Puan-puan semua berita terkini ini yang saya lihat daripada satu sumber yang mengatakan satu kenyataan daripada Zahid Hamidi itu sendiri Ekonomi ketika era pandemi COVID-19 Seselahan itu SPRM membekukan dua akaun bersatu yang mempunyai baki RM40 juta daripada RM300 juta berkenaan RM360 juta yang lain didakwa telah dibelanjakan untuk membiayai kempen pilihan raya bersatu menurut laporan utusan Malaysia dan baru-baru ini beberapa pemimpin bersatu termasuklah ketua penerangannya yaitu Wan Saiful Wan Jan didakwa atas tuduhan rasuah dalam kes berasingan melibatkan Jana Wibawa seperti mana kita tahu semalam Wan Saiful telah meletakkan jawatan beliau selepas dihadapkan ke mahkamah dan disahkan oleh Presiden bersatu itu Muhyiddin Yassin Tuan-tuan dan puan-puan semua tak cukup dengan itu hari ini laporan daripada SPRM sendiri bahwa beberapa dana yang telah digunakan oleh Bersatu yaitu RM50 juta dan SPRM akan menyasat uang itu keluar ataupun masuk daripada pocket sendiri Tuan-tuan dan puan-puan semua itu saja berita terkini terima kasih kepada anda yang sudah menonton video ini jangan lupa like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini tergempak yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa sekian dan terima kasih kita jumpa lagi semua Malaysia Madani Transaksi yang dibuat meragukan karena ia dijual kepada syarikat yang kurang dikenali tanpa ada rekod dalam industri pelancongan Berhubung laporan terbaru Jabatan Audit Negara JAN Azam berkata beberapa isu yang dibangkitkan kini dalam penelitian tetapi tidak mula selanjut berkenaannya Laporan ini memang dalam perhatian kita setiap kali ia diumumkan dan perlu diingatkan tugas kita ialah melihat unsur jenayah Walau laporan sebut itu ketidakpatuhan kita hanya lihat kepada isu jenayah di bawah bidang kuasa kita sahaja kata Azam Baki dalam satu sidang media semalam Tuan-tuan dan puan-puan semua itu adalah satu jawapan daripada pengarah H.P.R.M. yaitu Azam Baki berkenaan dengan Jana Wibawa dan siasatan berterusan akan dilakukan termasuklah ke atas Muhyiddin Yassin porsi bersatu itu sendiri Tuan-tuan dan puan-puan semua khususnya subscribe channel ini terima kasih karena sudah menonton video ini saya berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang hari dari tahun 2023 ini dan tidak lupa juga kepada Anda yang belum subscribe channel ini Anda boleh subscribe channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini dan jangan lupa like, share, dan komen video ini itu saja untuk kali ini sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 selamat menikmati